hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel alphardimek oke nih teman-teman ya di sepanjang kali ini saya ingin juga tutorial bagaimana cara mengubah bahasa di aplikasi shopee teman-teman ya Nah jadi kalau kalian kalian enggak tahu bagaimana cara mengubah bahasa di aplikasi shopee Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini oke nah jadi caranya itu cukup simple langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalau buka dulu disini aplikasi shopee nya Nah kalian buka teman-teman ya kalau sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari shopee kalian bisa masuk aja dulu ke bagian pojok kanan di bawah teman-teman ya Nah disini kan adakah ikon saya tuh ya tinggalkan klik aja di sini saya Nah setelah itu tinggalkan masuk ke bagian sini teman-teman ya di bagian ada bentar 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 di bagian pengaturan di bagian atas teman-teman ya Nah kalau masuk aja ke pengaturan atau setting Nah setelah itu tinggalkan pilih disini ada pengaturan bahasa bisa bakalan pilih dan disini ini ada dua pilihan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris teman-teman ya Nah disini yang sedang saya gunakan itu bahasa Indonesia dan disini misalnya saya pengen eh mengubahnya menjadi bahasa Inggris tinggal kita pilih aja disini English tinggal kita klik aja centang disini dan otomatis kita bakalan di reset aplikasinya dan disini sudah berubah menjadi bahasa Inggris teman-teman ya Nah kalau kita pengen ubah menjadi bahasa Indonesia lagi tinggal kita pilih aja disini language Hai nah tinggal kita klik aja bahasa Indonesia tinggal kalian klik aja centang disini dan otomatis kita sudah bisa lihat kita sudah berubah teman-teman ya disini ya Nah pengaturan bahasa pengaturannya sudah berubah jadi caranya itu cukup simpel kalian bisa ikutin aja step by stepnya kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke oke teman-teman gitu-gitu tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan jangan lupa like subscribe by see you on next video